The prayer of simplicity, dari perjamuan suci, kalau anda ada yang gak percaya paskah, kalau anda gak percaya paskah, anda gak bisa duduk disini. Karena kita percaya karena apa yang Yesus firmankan dan apa yang Yesus genapi di Golgotha, di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Hanya darah yang bisa menghapus dosa kita, amin. Dan imamat 17 S11, tanpa darah tidak ada penghapusan dosa. Anda silahkan berbuat baik sampai babak belur, anda tetap hati nuraninya tertuduh dan menuduh anda. Karena pada waktu Yesus mati di Kausalip, bangkit dari mati, kita diberikan perjanjian baru, katakan perjanjian baru, dan perjanjian baru itu menghasilkan pada kita hati yang baru, roh yang baru, dan menjadi tempat roh kudus berdiam pada kita. So otak gak berlaku, dan otak mesti sepakat. Makanya kalau tadi memakai ayat 2-3 orang, sepakat. Sepakatnya bukan 3 orangnya, sepakat dengan kehendak Allah. Kalau kau sepakat sama Tuhan, 2-3 orang kles, pasti akan berdamai. Amen. So itu ayat tidak dipakai untuk izin gereja, tapi itu ayat untuk membawa rekonsiliasi di dalam perpecahan, di dalam slack, di dalam konflik, di dalam gereja. So katakan sama kiri kanannya, berbagi langkau yang punya konflik. Karena ada Yesus, kita bisa didamaikan. Amen. Katakan sama-sama, Bapak kami di surga, dimuliakanlah namamu. Lanjut. Pelan-pelan, datanglah kerajaanmu, jadilah kandamu. Orang itu konflik karena dua ego, ngotot. Tapi pada waktu kerajaan Allah datang padamu, dan hanya terjadi kalau engkau lahir baru, kecuali engkau lahir dari air dan roh, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jangan anggap KTP Kristen kalau mati pasti ke surga. Anda mesti nikmati surga sekarang. Zaman ini, jam ini, detik ini, jam 10 lewat 10, that's the kingdom of God is in you. Kalau mau tunggu mati, kenapa mau ke surga kalau kamu gak ngalami surga dulu di bumi? Bagaimana orang mau ke Paris kalau gak pernah lihat Paris? Kalau gak pernah lihat video tentang Paris? Bagaimana bagaimana kalian keping ke Perancis kalau kamu gak pernah makan ke restoran Perancis? Betul apa tidak? You need to taste it first. Makanya Daud berkata, taste and see that the Lord is good. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Jangan lihat dari jauh kayak orang Farisi. Tapi kecap, rasakan, alami Kristus. Makanya pengenalan akan Tuhan umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Itu bukan kenal di otak, bukan kenal karena baca teks. Ayub 42 ayat 5 berkata, sekarang aku cabut kata-kataku tentang Tuhanku. Kenapa? Karena selama ini aku ngomong tentang Tuhan dari apa kata orang. Namun hari ini setelah ngalami semua disaster dalam satu hari, sepuluh anak mati dalam sehari loh. Harta kekayanya kebakar habis, rumah hancur. Istrinya ninggalin dia, tapi dia tidak pernah ninggalin istrinya. Gak ada perceraian dalam kitab Ayub. Sesakit-sakitnya gak cocoknya kalian. Tidak ada perceraian. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak bisa dicerahkan manusia. Yang nyerahin itu yang kawin. Gak mungkin orang luar yang nyerahin. Halo? Jelas gak ini? Dan Ayub berkata dengan tulang dan kulit belakang kurus kering, borok sampai digarukin pakai beling. 35 fasal dia marah-marah sama Tuhan. Ternyak karena gak tahan sakitnya. Secara fisik. Tetapi kemudian Elihu datang penginjelnya. Kamu ngomong apa tentang Tuhan? Saya perkenalkan tentang Tuhan. Dan pada waktu itu, dia jerit kepada Tuhan yang didengar. Iman timbul dan dia berseru dan Allah datang kepada Ayub. Anda kalau mau duel sama Tuhan, duel sampai Tuhan datang ke kamu. Kalau duel sama pendeta, kamu kosong. Kamu pengetut. Kalau mau duel, duel sama Tuhan langsung. Sebab dia bangkit dari mati. Kalau gak kita gak ada perjaman suci loh. Ada amin. Kita makan tubuhnya, kita minum sebab darahnya dicerahkan. Dan dia mati buat kita. Dan dia akan datang. Percaya gak dia akan datang? Kalau gak dia gak bisa datang, ngapain percaya Yesus? Kamu tetap mati di kuburan, dan hidup sekarang yang juga datang kemari masih dalam dosa. Mami saya akan tetap dalam dosa. Kalau Yesus gak bangkit dan mati. Tapi kita semua percaya, mami papiku akan bangkit. Kenapa? Yang mati dalam Kristus akan bangkit duluan. Makanya kalau orang sudah tua, orang tua itu dilayani, jangan dikasih makanan terus. Makan cukup itu bahagia, tapi kasih hidup kekal. Itu tugas anak kalau hormat orang tua. Jangan cuma bingung duit, 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 harta rumah dibagi-bagi. Itu gak penting. Sebab, apa lagunya? Ku tak membawa Apapun juga. Terus? Saatku datang ke dunia. Jadi waktu bayi lahir dia bawa emas berlian. Sekepok-kepok. Ada? Ada gak? So, apakah kau lahir di rumah sakit? Lux VIP room, mamimu di VIP? Apakah kau lahir di kamar seorang bidan, yang dari gedek rumahnya? Sama gak bayinya, dua-duanya? Lahir tanpa apa-apa? Gak apa-apa-apa. Jadi ekonomi gak penting dong. Yang penting kamu ada Yesus atau tidak. Itu yang bikin kamu kaya. Buat apa kamu memiliki semua dunia tapi tanpa Yesus. Orang termiskin kau di dunia. Right? So, datang di dunia telanjang. Mau di rumah sakit, mau di bahtap, mau pakai lama sistem, mau pakai di dukun, mau pakai di what else? Bidan, mantri. Udahlah, lahir telanjang. Kelarnya pun telanjang. Mandi aja gak bisa, dimandiin, dimakeupin, mesti dipilihin bajunya yang mana. Betul apa tidak? So, make the life, yang berharga itu apa? Dari debu balik ke debu. So, yang berharga itu apa? Debunya atau nyawanya? So, katakan kiri kanannya, kamu hargai aku karena siapa aku? Aku adalah nyawa yang hidup. Ngomong sama kiri kanan. Kalau kebanyakan elusan sama laki perempuan, bahaya, nanti agak dosa tuh. Lebih baik kamu perlakukan orang dengan baik daripada pegang-pegangan badan. Nanti salah pegang, salah setrum. Salah setrum, salah kawin. Salah kawin, cerai, kawin cerai. Halo? Betul apa tidak? Perlakuan sesama itu lebih penting daripada pegang-pegangan tangan. Daripada kirim-kirim barang ke orang. Dan satu hari, ada orang di GGA pernah ngomong, buat apa kasih-kasih dia bantuan? Toh dia gak melakukan yang baik sama kamu, dia gak memberi terima kasih sama kamu. Urusan apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Kalau Tuhan suruh, Tuhan suruh. Tuhan punya purpose, kita cuma pengurus. Kalau Anda mesti hitung-hitungan, udah memberi pada orang, menolong untuk pekerjaan Tuhan, terus Anda kepahitan, berarti Anda pemilik dong. Kalau pemilik jangan dikasih, karena kamu gak akan muai. Hanya pengurus bisa menuai. Betul Ibu Rina? Gak pernah. Saya lihat Ibu Rina sama saya, kita berdua, you know, rambutnya tetap kita mekar terus, tabah rambut kita. Ibu Rina kan cuma berapa, 10 tahun lebih muda dari saya? I think 10 tahun lebih muda ya. Senang dong, lebih muda. Umah satu ini, right? Masih menangkan jiwa, masih bagikan kebenaran firman, gak suka lihat orang itu terbelenggu dalam dosa, harus terima kadonya Tuhan yang diberikan cuma-cuma, tubuh dan darahnya sendiri. Sampai hari ini. Dan kita berdua masih berdandan, kita berdua masih cantik gitu ya. Saya KGR loh, kita gak ngomong saya cantik, saya emang cantik. Betul apa Ida? Betul gak Tante Lily? Ibu Lily aja tepuk tangan loh. Kita mesti, the boomer ini mesti ada kehidupan loh. Kalau anak-anak, dan jensi, dan milenialnya GGA, oke kok sama Oma Indri? Mana jensinya? Kok diem aja? Mana anak Ignitenya disini? Betul gak sama Oma Indri oke? Gak ada semua disini, tapi gak ada yang hadir ya. Right? Kita gak ada masalah sama sekali, kalau sama kalian anak muda, mau anak tua, usia gak membedakan kita. Attitude membedakan kita. The problem is, kalau sampai ada generation gap, itu karena sikap. Arogan ego manusia. Sampai tua pun, sampai 120 tahun pun kayak Musa, tetap ada ego. Kalau gak ada ego, dia gak akan ketok tuh gunung batu tuh. Saking panasnya, bencinya gak keruan tuh. Pada orang-orang nenek moyang kita. Udah 40 tahun disabarin loh. 40 tahun didengar, dikoreksi, didengar, langgar terus, nyempukin batu kepada Musa. Pada hari terakhir, yang musuhnya dia bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dia gak masuk. Sakit hati gak tuh? Kita orang boomer kayak gitu tuh. Kenapa? Manusia terbatas. We are limited. Kita bukan Tuhan. Kalau dicobain terus, gak kuat. Nah ini Musa dicobain 40 tahun non-stop loh, oleh orang, yang dia pertaruhkan nyawanya, untuk bawa mereka keluar dari perbudakan. Seringkali orang tidak pernah berterima kasih, untuk apa yang kita korbankan bagi kalian. Dan kalau 40 tahun berturut-turut, sakit loh. Sangat sakit. Makanya Tuhan membuat perjanjian baru, pakai tubuh dan darah Yesus ini. Perjanjian lama ditulis pada batu, makanya Musa angkat tangan. Selalu dilanggar, karena batu yang dikasih. Tetapi perjanjian baru dengan Yesus mati di kawas salib, mengorbankan darahnya, ditulis di hati manusia. So kita ini punya hati baru, roh baru. Ini hati sukanya Tuhan. Gak suka yang lain. And Tuhan sukanya jiwa-jiwa. Jadi kalau engkau cinta Tuhan, dan kita cinta Tuhan, karena Tuhan lebih dulu cinta kita. Anda gak usah ngoyok. Cinta itu dari Tuhan. Oleh Tuhan, karena Tuhan. And bagi Tuhan. Jadi kekristian itu hidup paling relax. Jangan jadi kristian yang kelatannya sungguh-sungguh, tapi kamu capek. Kenapa? Yang memulai kamu, bukan roh kudus. Buat apa dikasih roh kudus, buat apa dikasih hati baru, kalau kamu yang ngotot. Makanya kalau Anda males, memenangkan jiwa, males jadi saksi Yesus. Itu bukti bahwa kamu capek. Kamu capek sama dirimu. Capek melakukan ibadah Kristen. Kenapa? Karena sudah nikmat dengan kenikmatan dunia yang fana ini. Dan dunia yang fana ini dengan kemewahannya, akan musnah loh. Kitab Kolosul Tiga berkata, akan hancur sampai unsur-unsur. Sampai elemen. Rumah mewah, mobil mewah, badan dimewain. Semua dimewain. Hancur ke unsur-unsurnya. Baca kitab dong. Makanya Tuhan kasih kita hati baru. Itu ada di slide itu. Hati baru itu, tujuannya dikasih hati, untuk jatuh cinta sama Tuhan. Jadi, mujizat pertama, yang Allah lakukan, melalui kematian anaknya, dimana ciptaan manusia, yang awalnya serupa gambar-gambar Tuhan, karena dosa jadi damage sistemnya, menjadi intim dan akrab dengan Tuhan. Yang Tuhan mau cuman ini. Makanya kalau Anda bertanya di WA, tanya sama anggota kerselmu, tanya sama tim pemimpinanmu, kamu tanyanya begini, how is your relationship with Jesus? Bagaimana hubunganmu dengan Yesus? Jangan tanya, gimana kerjaan? Gimana lo sehat ya? Lo sehat-sehat ya? Biar semangat ya? Itu kampanye. Kalau kita semua anak Tuhan, kita akan tanya seperti ini, how is your feeling today? How is your relationship with Jesus today? Itu waras, itu sesuai kebenaran. Karena Yesus tidak tertarik, dengan berapa uang, yang kamu kumpulkan akumulasi. Buat apa kamu punya segala-galanya, tapi kehilangan nyawamu. Nyawa kita mahal, dia mesti mati di Gaya Salim. Jadi kalau datang ke ibadah seminggu sekali, mau merayakan, kamu mau merayakan, akan sangat-sangat suram perayaan hari minggu. Kenapa? Abisnya dari Senin sampai ke Sabtu, atau sampai ke Sabtu, kamu gak ngalami apa-apa. Kenapa kita kasih kesaksian hari ini? Mary diikutin sama eagle-eagle nih. Dan udah saatnya, eagle harus menjadi Mary-Mary berikutnya. Gak apa-apa Mary semuanya nih. Nanggap ya, itu tendensi untuk selalu mengkultuskan, memuja satu orang yang tenar itu, perlu dipatahkan loh. Kita semua harusnya melayani, menjadi saksi Yesus, because of Jesus, because bukan karena pendetanya. Dan setiap orang mesti menjadi saksi Kristus, jangan ngumpulin sampah kotor. Dan orang lahir baru tidak sempurna ya, karena yang diselamatkan itu baru hati dan rohnya. Yang baru akan dikerjakan Tuhan, dengan tinggal di dalam hati kita, jiwanya itu baru the next day. Jadi kalau ada orang lahir baru ngalami depresi, ngalami ini, dia ngomong semuanya, puji Tuhan. Bilang sama dia, welcome to the house of God. Rumah reparasi jiwa yang sakit. Rumah reparasi jiwa yang luka. Ini bukan orang hebat disini, orang yang menyembah Allah yang hebat, dan diubah Tuhan dengan hebat. Amen. Ayo tepuk tangan beri Tuhan. Kalau kamu tepuk tangannya aja, mau jadi suruh. Berarti kamu gak ngalami Tuhan sehari-hari. Kalau gak ngalami Tuhan, hidupmu suram. Kayak keripik melempem. Di dalam toples yang mahal. Kristal. Mereka melempem. Karena udah kelamaan. Tetapi kalau kalian ngalami Kristus setiap hari, Anda ngomong, orang tertarik sama Yesus yang kamu omongin. Dan orang kepingin terima Yesus yang kamu omongin. Akibatnya kamu tuntun, eh dia yang mau, dia yang lapar. Dan berapa dari Anda tahu, tidak ada satu orang bisa mencari Tuhan, kecuali Tuhan cari dia dulu. Right? Jadi Tuhan kasih beban berat dong ke kita. Sama sekali. Dia berkata, cook yang kupasang enak. Jadi kalau jadi pelayan Tuhan, stress, capek, kamu pakai cookmu sendiri. Yesus berkata, aku jamin. Aku yang ngomong, kata Yesus. Cook yang kupasang itu enak. Bebannya ringan. Masa suruh jadi saksi Yesus, beban berat. Kamu salah ikut Tuhannya. Bukan dari hati, dari intelek. Aku mau buktikan, aku bisa. Aku mau buktikan. Silahkan. Gak sampai seminggu juga kamu teller. Kenapa? No power. Gak ada urapan. yang bisa merubah jiwa orang. Cuman Tuhan. Bukan kemauan, hebat kita. Coba buka kekisar asal dua. R47. Jangan jadi anggota organisasi. Saya senang kalian setia di GGA. Tapi saya gak suka kalau kamu setia sama organisasi. Saya mau kamu hidup setia dengan Yesusnya. Bukan organisasi. Di surga tuh gak ada organisasi GGA loh. Gak ada. Semua sinoda itu terjadi. Ratusan ribu sinoda. Karena pergerakan roh kudus. Siapa yang mau bergerak dengan roh kudus akan mendapat pewahyuan baru dari roh kudus. Mendapat pengertian. Akibatnya dia maju. Dibandingin 10 tahun yang lalu. Waktu dia maju, dia ajak orang-orang dengan dibagikan kebenarannya. Ada orang yang mau, ada orang yang gak mau. Anggap ini? Orang farisi gak mau ikut Yesus. Tapi orang berdosa mau ikut Yesus. And gereja isinya orang berdosa. Bukan orang benar. So sudah terjadi dikotomi belum? Udah perpecahan terjadi. Farisi, ahli taurat, imam suku Lewi pecah dong sama orang-orang pelacor, wanita samaria, pemabok, koruptor, orang Lewi, matius. Bukankah ini koruptor orang jahat semua? And kalau kamu tidak terpisah seperti ini, kamu akan menghakimi orang-orang berdosa yang Tuhan kirim kemari loh. Saya minta sama Tuhan, orang berdosa lo kirim kemari. Saya gak mau orang baik-baik. Orang baik-baik gak cocok disini. Onda musuh rusak disini. Yang itu orang yang Tuhan cari. Ada tiga ya di Lukas 15 orang Tuhan orang cari. Domba yang hilang. Yang kedua, mata uang koin yang hilang. Semua ini kelambang daripada jiwa yang berharga. Yang ketiga, Domba yang tersesat. Siapa itu doma tersesat? Satu ekor pun dicari loh. 99 ini gak mau gupris loh. Karena 99nya merasa tidak perlu bertobat. Jadi ada orang tersesat, tapi tidak sadar dia tersesat. Makanya Yesus gak bisa cari. Three type. Lukas 15 isinya hanya mengenai the loss, the loss, the loss. Yang terhilang, yang terhilang, yang terhilang. Yesus gak tercari sama orang yang bisa berbuat sesuatu untuk acara performance di panggung. Ini panggung kan supaya bisa disebarkan, supaya ada rekaman, supaya soundnya cocok dan suaranya enak didengar. You know, Yesus gak pernah pakai panggung. Dia khobah juga cuma sekali. Di mana Yesus khobah? Cuma sekali di Injil. Di mana? Di Bukit Bahagia. Itu pun gak pakai sound system. Kalau kamu pergi ke Israel, saya bisa khobah tanpa sound system di situ. Akustiknya luar biasa. Yang udah pernah ke Israel tau semua itu. So kita baca kisah Rasul 2 M47. Oke, tiga. Empat, lima. So nomor satu, Tuhan bikin platformnya dulu gak? Orang-orang yang disukai orang. Halo. Dan ini orang-orang yang gak disukai orang. Orang yang disukai semua orang. Ini orang yang ada di Baptisan Ruh Kudus di hari Pantak Kostal. Jadi kalau kamu di Baptisan Ruh Kudus, Maksudnya kamu disukai orang. And tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka. Siapa yang nambahin? Makanya doa saya apa? Tuhan kirimkan pada aku. Orang-orang yang akan suka sama kita. Berarti sebelum orang itu ditambahin, Kita mesti disukai dunia dulu dong. So kita perlu get ourself ready dong. Betul gak? Equip yourself, Dandan dirimu, Dandan karakter. Supaya orang datang, Kamu kok berbeda? Bukan cara dandan bajunya berbeda. Karakternya kok beda? Ini ayat persis dengan kesaksian pribadi Dari Kenneth Hagen Senior. Kenneth Hagen itu nabi. Tetapi berfungsi sebagai gembala. Makanya dia mengembalakan 10-20 tahun gak pernah gede gerejanya. Kecil terus. Sampai dia kalau doa doa, Gila itu orang. Bisa doa pakai ayat, Satu ayat, Bisa dua-tiga bulan. Non-stop ayatnya tetap sama. Dan satu hari Tuhan menyatakan diri Dengan penglihatan. Kenneth, Kenapa gereja mu gak bertambah? Karena semua tempat tidur. Bayi-bayi di tempat di ruangan ini. Bayi-bayi rohani di gereja mu. Penuh tempat tidurnya. Jadi kalau aku mau ketambahin lagi bayi, Mau taruh dimana? Orang gak ada tempat tidur. Semua ayah masih bayi. Dan dia berkata, Tuhan aku gak tahu, Gedein bayi jadi anak kecil, Menjadi anak remaja, Aku gak tahu. You are not anointed for that. Kamu memang tidak diurapi di daerah itu. Aku panggil engkau menjadi nabi. Dia tuker posisi, Anaknya Kenneth Hagen Junior, Menjadi gembala. Dia menjadi nabi. Gak semua orang pinter. Kita semua belajar dari kesalahan. Dan semenjak Kenneth G. Hagen Junior, Yang memegang gerejanya, Meledak sampai ratusan ribu. You need anointing too. Karena urapannya membuat Tuhan suka sama kamu. Urapan artinya kamu disemir dengan Tuhan sendiri. Berarti Tuhan nempel sama kamu. So gak ada orang bisa menambahkan jiwa-jiwa, Karena aku. Matiin aja ya GR mu. Ego membunuh. Gairah Tuhan bekerja. Rendah hati membuat kasih karunia Allah melimpah pada kita. Tuhan yang nambahin. Di Bali, Kita didatengin sama jiwa-jiwa. Oh yes, mereka cari ibu indri. Oh yes, firmannya ibu indri yang membuat hati mereka berbicara. Yes, they like it. Good. Tapi I cannot change them. Saya gak bisa berubah mereka loh. Karena saya cuma bagikan firman. Dan pada waktu mereka lahir baru, Di dalam care cell kita bikin subgroup. Weda, Mary sendiri. Saya dengan yang senior-senior. Yang saya ulang Weda, perumpulan baru bab satu. Saya want to make sure that they are safe. Kalau tidak ini GGA menjadi tempat asosiasi perkumpulan orang-orang penggemar indri Gautama. Sejak kapan kotba bagus? Gak ada kotba bagus. Kalau kotba saya bagus, bahaya loh. Berarti itu mengelitik telingamu. Tapi tidak menggugah hatimu. Firman itu hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua. Gak bisa tenang kamu di kursi loh. Saking gak tenangnya, kamu bisa menjauh dari saya. Kenapa? Firmannya tadi menggelegar, menakutkan saya. Itu kok bikin hati saya gak enak. Itu roh kudus yang kerja. Saya gak juga gak tau apa-apa. Tidak ada perjanjuan baru tanpa roh kudus. Perjanjuan baru sama dengan roh kudus. Perjanjuan lama sama dengan hukum Taurat. Jadi jangan hopeng-hopeng sama pendeta. Malah membuat urapan gak kerja. Tanpa urapan kamu binasa. Lihat ke Markus 6 sebentar. Markus 6, ayat 1 sampai 6. Dan tempat untuk kalian latihan. Percaya bahwa kamu orang pilihan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Kamu diurapi. Katakan saya diurapi. Iya gak usah jadi pendeta untuk diurapi. Lahir baru udah diurapi langsung. Halo. Katakan saya gak usah jadi pendeta. Saya gak butuh mimbar. Saya butuh lahir baru. Begitu saya lahir baru. Saya anak Allah. Saya diurapi. I am anointed. Tidak perlu pendeta. Gak perlu gelar. You are anointed. Begitu kamu pindah dari gelap ke tenang. Got it? And jangan pakai mental korban terus. Saya susah. Makanya dikasih urapan. Karena urapan akan menghancurkan beban. Urapan akan menghancurkan problem. Tanpa urapan gak bisa. Paling jauh kamu akan ke dokter ahli jiwa loh. Karena isunya kejiwaan. Dan gak ada uang. Akan beresin kejiwaanmu. Hanya roh kudus. Roh kudus pribadinya. Kuasanya namanya urapan. Are you understanding this? Ada urapan belum tentu. Ada pribadi roh kudus loh. Belum tentu. Makanya Raja Saul. Yang tidak diurapi jadi nabi. Dia masuk ke tempat permukiman para nabi. Di Rama tempat nabi Samuel dan seluruh orang-orang yang dilatih menjadi nabi. Masuk ke situ padahalnya orang gak beres loh hidupnya loh. Karakter gak beres. Ini loh hebatnya urapan loh. Urapan gak peduli kamu hidupnya suci apa gak suci. Kalau disitu ada jiwa yang perlu diselamatkan. Urapan akan datang. Walaupun engkau penipu pengkhianat. Bukankah Judas Iskariot diurapi? Bukankah dia bagian dari murdi Yesus yang diutas dua-dua? Untuk tengking setan? Untuk memberitakan kabar baik? Yes or no? Urapan has nothing to do dengan bejananya kayak apa? Yang bikin kamu masuk surga apa tidak? Karakter Kristus bukan urapan. Bedakan ini. Karunia versus karakter. Beda. Pribadimu. Itu yang masuk. Hatimu ini loh yang mesti masuk surga. But not the anointing. Makanya urapan itu pada waktu Elisa mati. Begitu diurapi double melalui oleh Tuhan. Melalui Elia. Bahkan mayatnya aja. Orang kirim menjenasa mau dikubur. Kepleset. Tergelincir. Jatuh di atas kuburannya Elisa. Berdiri. Belak baca gak tulang Elisa? Membaca Alkitab dong. Kalau hari gini sekarang udah setengah sebelas. Sebentar lagi 15 menit aku mesti kelar. Kalau saya mesti menggambarkan 66 buku gila. Crazy. Dan semua apa yang saya bagikan is by experience not by head. Dan Tuhan butuh orang yang bodoh. Orang yang gak dianggap. Orang yang hina. Untuk menerima hikmat Allah. Kalau kepenuhan pinteran hikmat. Roh kudus gak ada tempat di hidup. God has no peace in your life. Makanya susah hidup kamu. Sepinter-pinternya intelekmu. Saya jamin di atas firman. Hidupmu gak beres. Orang baru beres. Kalau egomu nyinggir. And roh kudus dibikin tempat. Sebagai pemimpin. Dan sebagai raja. Uang gak bisa menyelesaikan masalah. Cannot. Udah lah. Uang gak bisa. Uang bisa beli kuburan. Uang bisa beli. Peti mati. Uang gak bisa beli surga. The anointing that destroyed the yoke. Urapan yang menghancurkan. Kok itu. Lihat kemarku senang. Saya gak takut sama orang kaya. Saya takut sama Tuhan. Kamu cuman sekaya selama kamu hidup. And kamu cuman sekaya selama ekonomimu baik. And suatu hari waktu ekonomimu hancur. Karena dunia ekonominya lagi hancur. Di dunia lagi perang mata uang nih. Mau pake dolar atau pake yuan nih. Di dunia lagi kacau. Apa jaminanmu? Deposito. Deposito dolar gak ada harganya. Perang turun terus harganya. Nih jaminanmu. Ujung-ujungnya hidup di bumi cuman sekali. Satu hari akan selesai. Kalau kamu hidupnya takut sama Tuhan 120 tahun. Kayak Musa. Kalau tidak takut sama Tuhan. Kayak orang-orang Israel di Padanggoren. Matilah 80-70 tahun. Sekarang kalau mati. Dagingnya lepas. Rohmu lepas. Kamu kemana? Di bumi aja males suruh berdoa. Di bumi aja males. Suruh ketemu penciptanya. Kenapa mau ketemu pencipta? Kalau mati kok. Jawab kok pendeta. Jaminin tuh dari mana. Rumusnya. Saya kan bukan pendeta suapan. Markus 6. Hati-hati nih. Urapan bisa gak bekerja. Dalam hidupmu. Kemudian Yesus berangkat dari situ. Dan tiba di tempat asalnya. Ngomong mengirikanannya. Ke kampung asalnya. Suatu hari kamu bisa lulusan Amerika, Australia, Eropa. Lu akan balik ke kampungmu. Percaya sama saya. There's nothing like home man. Gak ada kayak rumah sendiri. Gak ada kayak kampung halaman sendiri. You will always come back. Mau ganti warga negara? Your blood is Indonesian. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Selalu ada yang ngintil kita. Hidupmu tuh kalau gak dikintilin orang tuh abnormal loh. Kalau sampai anak sendiri gak mengikutiin kamu tuh bahaya dari orang tua loh. Berarti you don't have influence. Ada pengaruh kamu. Kamu diikutin because you are an influencer. Itu istilah-istilah zaman bahala tuh. Influencer. Yang diinfluence apanya? Influenza. Dan pada hari sabat. Katakan pada hari sabat. So ngomong lagi di kanannya. Kalau ada pengajar-pengajar yang kamu ikuti selain Apostle Indri di GGA. Dan mengajarkan tidak ada sabat. Suruh buka perjanjian baru. Yesus pun mengikuti sabat. Dan melakukan sabat. Allah melakukan sabat. GGA melakukan dan menghormati sabat. Kamu datang jam 9 pagi disini. Saya gak perlu datang jam 9 pagi disini. Karena saya musuh ngurus tiga kebaktian. Saya bukan motor khotbah. Kamu datang kemarin ciptakan hadirat Tuhan dulu. Lebih dulu. Saya kemarin saya tinggal masuk urapan itu. Tapi kalau saya mesti jadi contoh pemimpin jam 9. Kurang 5 pagi disini. Gue gak kuat badannya. Ini bukan Marxis. This is the family of God. Anak-anaknya tahu orang tuanya capek. Badannya terbatas. You got it? Pada hari sabat. Berarti Yesus butuh stop kerja gak? Oh itu mati aja sabat. Hari sabtu kan dia gak bangkit dari mati kan? Berarti hari sabat. Berarti di hari sabtu sabat. Orang Yahudi tuh sabatnya sabtu. Berarti dia juga sabat loh. Karena dia bangkitnya baru minggu. Kenapa gak langsung aja sabtunya? Because he honors sabat. Allah tuh begini. Yang bikin dia jadi Allah. Apa yang dia firmankan? Dia ikat dirinya. Lu udah ngomong lu gak bisa batalin loh. Itu yang bikin dia Allah. Makanya Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Apa yang dia katakan pasti digenapin. You hold that. That's what makes God. God. He's not a liar. Kamu kawin sama orang. Kamu pergi sama temen. Kamu pergi sama temen-temen. Mula bisa berolak-dalek loh. Satu kali ngomong kuat. Satu kali ya percaya. Satu kali bimbang. Kayak yoyo. Allah kita gak pernah yoyo. He's fun. Dia rock. Dia batu karang kita. Mana ada batu karang gue yoyo. Itu keras man. Pada hari sabat. Ia mulai mengajar di rumah ibadat. Berarti waktu hari sabat dia bagikan firman gak? Bukan tidur terus gak? Bukan ke mall. Bukan nonton. Betul apa tidak? Kecuali nonton Jesus Revolution. Itu beda. Kalau yang nonton film itu. Saya ikut sama kamu juga. Saya udah nonton kelima kali loh. Terlalu dalam pewahyuhannya. It's about the totality. Kenapa the church can be destroyed. How the church start. How the church break up. Bagaimana terjadi perpecahan. Bagaimana orang bisa akhirnya matinya gak enak. Dari film itu kamu akan dapat konklusi. How you begin. That's not determine how you end. Kalau boleh hebat mulainya bertobatnya. Pelayanan bisa hebat. Belum tentu akhirnya hebat loh. Lonnie Frisbee matinya. Karena penyakit AIDS. Tapi kalau kamu setia. Di dalam komsel. Dan setia dengan Alkitab. Jangan setia sama. Oknumnya. Setia dengan. Yesus Raja kita. Gak makan suai. Dimanapun juga. Dalam sel atau di luar sel. Kamu konsisten sama. You are the salt and light of the world. Kamu garam dan terang dunia. Kamu gak punya identitas global. Kamu bukan orang skitsko. Bukan orang gila. You are one. Just like Jesus. Dan kenapa musuh ada di kersel? Sebab tanpa gesekan satu sama lain. Gak terbentuk. Di dalam kersel. Yang kita pakai. Sewaktu awal. Pendirian dari GGA. Kita punya sistem namanya. Sistem kertas amplas. Ingat gak tuh? Gak ingat? Emang usuh pendiri saya ingat tau sih. Setiap kali kamu masuk ke Gershal. Kamu akan ketemu dengan. Buku Alkitab. Buku perawatan. Buku kehidupan. Dan pembatas buku. Namanya waktu pribadi dengan Allah. How to spend time with God. That's your rumus. Dan sesuai pertumbuhan imanmu. Kamu akan melangkah. Dari permulaan baru. Ke langkah baru. Dari langkah baru. Kamu akan masuk ke panggilan baru. Dari panggilan baru. Kamu akan masuk ke pilihan baru. Life is a choice. Dari situ kamu naik lagi. Menjadi a person of destiny. Orang yang berdestinasi. Belajar dari Abraham. Itu bukan tanggung jawab saya. Bahkan disediakan. Itu tanggung jawab kamu membuka. Tetapi orang yang membagikan. Di dalam kersel. Tidak sama dengan orang yang ada. Di Alkitab. Yang ada di Ibrani 11. Kalau mau kenal Abraham. Mesti kenal dari kejadian 12. Bagaimana dia. Sebelum menjadi Abraham. Adalah Abraham. Arti yang ditinggikan. Yang tinggi. Tapi Abraham. Artinya. Bapak segala bangsa. Dua. Bapak iman. Tiga. Sahabat Allah. You begin. Sebagai orang duniawi yang kaya. Dan menyembah Allah lain. Dia tukang bisnisnya keluarga Abraham itu. Jualan patung. Bacanya Joshua 24. Tapi akhirnya. Sebelum dia mati. He is a friend of God. Israel Houghton menyanyikan lagu. I am a friend of God. Dan hanya orang yang menjadi teman Tuhan. Jamin. Pintu surga tiap hari pada kamu. Karunia satu hal. Urapan satu hal. Sahabat Allah another hal. Yang Yesus berkata. Yohannes 15. Kamu bukan lagi hambaku. Kamu sahabatku. Hamba gak tau rahasia hatiku. Sahabat tau. Seintim itu Tuhan mau kita punya hubungan. Makanya dikasih hati baru. Dikasih roh baru. Bukan dikasih aliran agama baru. Hati-hati sama nyawa loh. Kematian itu di ujung pintu loh. Nanti yang ngalami kematian akan tau. Ngerinya kayak apa. Jadi itu hak Allah. Untuk narik nyawa kamu. Bukan maunya kamu. You cannot die. Kecuali yang punya nyawamu. Angkat. Makanya Allah yang berkata. Musa siapkan dirimu. Kamu akan mati. Raja Hizkir. Siapkan dirimu. Siapkan rumah tanggamu. Kamu akan mati. Detail Tuhan. Bagaimana mau mati. Kapan mati. Tuhan yang atur. Anda mau pakai narkoba. Mau pakai bunuh diri. Mau pakai sayat-sayat. Mau pakai tusuk-tusuk. Kamu mati. Begitu siang punya nafasmu. Gak mau kamu mati. Makanya kalau orang tau nafasmu milik Tuhan. Kamu akan atur schedule hidupmu di bumi. Ikutin yang punya. Karena di bawah kolong langit ini selalu ada musim, ada masa. Dan dalam musim itu ada kerjaan yang mesti dibuat. Ada musim menabur. Ada musim menanam. Ada musim memanen. Gak selamanya kita budak menanam. Harus ada masa tuayan. Ada waktu melempar batu. Ada waktu mengungut. Ada waktu bersuka cita. Ada waktu membenci. Ada season for everything. Dan itu musim tidak dapat ditolak ya. Musim hanya bisa disambut. Gak ada orang yang bisa nolak musim hujan. Gak ada orang yang bisa nolak musim salju. Kita hanya bisa sambut dan terima apa adanya dan ganti baju. Yang berubah kita. Bukan musimnya. Betul apa tidak? In the seasons of life. Dalam musim-musim hidup kita. Kita lewati semua itu. Bersamamu Tuhan. Amen. Yesus gak takut. Berapa kali mau dijorokin ke jurang. Berapa kali mau dibunuh. Ya tenang aja yang hilang. Kenapa? Bukan belum waktunya aku mati. Dan siapa pembunuh bisa ngatur gue mati. Gue yang punya hidup. Aku bisa beri hidupku. Aku bisa ambil balik hidupku. Ingat gak itu? Dia berikan di kayu salib. Setelah itu apa? Dia ambil balik. Kenapa? He's Lord. Dia Tuhan. Sayangnya kamu lebih percaya pendeta daripada percaya Yesus. Makanya perkatannya. Ah kitab gak ada gigitnya. Gak gigit gitu loh di kamu. Dan iman gak timbul. Tanpa iman kamu binasa. Sebab tanpa iman Tuhan gak berkenan sama kamu. Jadi Tuhan gak berkenan sama duit kamu. Persembahkan bangun gedung gereja berapa? No. Anda tahu ya ini gedung gereja gak ada donator gede loh. Karena semua biaya bangunan gedungnya tok. Struktur. Itu dari penjualan apartemen. Makanya ini gedung dibangun tanpa pinjaman bak. Tidak ada pinjaman bak. Karena semuanya untuk Tuhan. Apartemen dijual karena bangun rumah Tuhan. Ini semua kita yang bangun. Kalian yang bangun loh nih. Ini gereja GGE yang bangun. Ini bukan Indri Gota yang bangun. Of course saya nabur yang besar. That's a matter loh. Apa artinya? Ku datang tak. Apa tuh lagunya? Saya gak pernah ngomong tentang kematian. Jadi dalam lagu itu saya jadi nangis loh. Ku bawa apa? Ku tak membawa apapun juga. Apa sih si Nando itu? Saya dibantu itu loh Nando. Duh. Hei. Duh. Apa lagi? Saat ku datang ke dunia. Ya iya lah. Ke dunia aja datang men. Bukan jeljot gitu loh. Bukan jembrul. Ih keluar bayang. Enggak. Datang. Kata datang itu artinya di welcome. Terus? Nyanyi. Ku tinggal semua. Pada akhirnya. Suatu hari kita kan ninggalin gedung ini loh. Kalau kamu gak menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Saya gak menghasilkan pemimpin baru. Siapa yang mau mimpin disini? Gak dipikir kalian? Dan saya gak akan kasih orang yang semencita jabatan selama saya masih hidup. Saya akan kasih orang yang mau mati buat Yesus. Dan hidup seperti Yesus. Dengan karakter seperti Kristus. Bukan urapan yang menggelegar. Judas Iskariot menggelegar urapannya. Petrus menggelegar urapannya. Mulut juga menggelegar. Tapi karakternya begini. Sampai akhirnya gak pernah nyerah sama Tuhan. Yesus bangkit dari mati orang pertama yang dicari Petrus. Orang Asbun dengan asisten Aspri Yohanes. Dua-duanya berubah. Menjadi radikal. Alatnya Tuhan Rasul Tuhan yang lemah lembut dan penuh kasih. Hanya Petrus yang bisa ngomong. Kasihlah sesamamu. Karena kasih menutupi pelanggaran orang. Daripada ngomongin terus pelanggaran orang. Mbok dikasihi. Dan tidak ada orang bisa seperti Petrus dan Yohanes. Kalau kamu gak mati daging, pikul, salib, sangkal diri. Gak bisa. So ingat sekali lagi. Apa lagi? Kamu ketinggian tuh kuncinya. Yang rendah aja kan. Tuh, tinggi kan. Tuh, turun, turun. Ku tak membawa Apapun juga Ini akan bikin kamu membumi nih Saat ku datang Kedunia Ku tinggal semua Pada akhirnya Saat ku kembali Yakin? Yakin? Yakin kesukur? Kamu Ditanya yakin kesukur apa enggak Makanya kamu datang Dengerin pelajaran ini Today Is a teguran Karena hari minggu bukan kekristianan Kekristianan is day by day Setiap hari berjalan dengan Tuhan Itu yang bikin kamu berbeda Dan membuat hari minggu Ibadahnya berbeda Penuh perayaan Jadi kalau mau jadi pengumuman Membawa ke pengumuman WLWL Mesti konsultasi Sama tim yang datang ke BSD Dan tim yang datang ke Bali Supaya tahu pengumumannya apa Saya bangga dengan Mary Dengan Weda Catherine Dengan yang lain-lain Ya membantu-membantu Tapi Mary berani sekali Menantang orang untuk lahir baru Dan kalau roh kudus yang kerja Orangnya juga yang ngomong sendiri kok Anda gak usah korek-korek Di dalam kristus gak boleh loh Korek-korek orang loh Itu penginsafan oleh roh kudus Terima Yesus lahir baru Dan orang itu dikirim Tuhan loh Bukan kita nyari-nyari loh Dan tidak ada satu dari jemaat GGA Jakarta Yang kenal jiwa baru ini Tidak ada Mereka kenalnya Apostol Indri Bukan pribadi Itu kenal karena kok bah Karena firman Bukan karena saya Saya gak bisa curi kemuliaan Allah Sama sekali Siska sudah bergereja ke gereja lain Saya gak nyolong domba Siapapun orang datang kemari Sudah keliling gereja manapun juga Tapi belum ketemu Yesus Dan kalau di tempat ini Kamu ditemui Yesus That would be your house Tapi hanya ngunjungin Minggu ke minggu pindah-pindah It does not mean you are a member Dan Anda gak bisa jadi member di GGA loh Tanpa Anda berada di kersel Dan Anda gak bisa ada di kersel Tanpa Anda mesti lahir baru dan bertobat Dan Anda lahir baru bertobat Oleh member kersel Oleh leader kerselnya Oleh team leadership Jadi semua member silahkan bawa jiwa baru We are open And kalau orang mau kiri kanan Lari sini ke lain Biarin Sebelum kita lahir baru Sebelum kita menetap Juga kita kemana-mana kita Dan hanya karena kemana-mana Tidak membuat kita sudah member Jangan dicap loh Kan Tuhan bekerja dengan waktu Orang bisa tiga tahun di satu organisasi Bisa sepuluh tahun Tapi nothing happen Siapa yang tahu nothing happen Bukan pendetanya Orang itu sendiri yang tahu Pada waktu Dominic datang Ibu dari tiga anak Yang sudah ditinggal suami Dia datang ke ibadah GGA Dia cuma lihat ibu intri dari jauh Dia lihat dari jauh ya gak apa-apa tuh Orang aku juga gak kenal Ini bahayanya kalau engkau penonton Youtube Kenal muka pendetanya Tapi si pendetanya gak tahu Muka-muka kayak apa Sama kayak ketemu cucunya Pak Caryanto sama Ibu Rina Senang banget gue liat si Joshua Sama si Henok Sama si David Sampai datang ini Dia kabur Kenapa? Terlalu sering nonton di sosmed Tapi si Joshua gak pernah liat sosmednya Apostle gitu ya Tapi kalau orang tuanya kasih tahu Ini nih Ini mak-mak rohaninya mama nih Ini ncimnya nih Ini neneknya nih Terus tiap hari digituin Lama-lama si Joshua tanya Mana ncimnya? Dia nanya gak? Mana mak rohaninya mama? Tanpa diberitahu tentu dia gak tahu dong Tapi kalau saya excited liat Joshua Cucunya pak Caryanto pinter banget Excited banget itu anak Makanya kalau tidak duduk baik-baik Tidak bertemu tangan Tidak jabatan tangan Tidak mendengar Kita I don't know you Saya masih manusia Hanya diurapi untuk fungsi tertentu Berahamlah Jesus Ada amen So Ibu ini datang sudah lima bulan Ke GGA Bali Saya gak ngapa-ngapain sama dia Tapi kalau dia datang ke saya Saya baru ngapa-ngapain Sampai saya putusin Ajak dia masuk ke Gerso Disitu saya tes semua Anggota GGA Yang katanya core team Leadership teamnya GGA Are you leading? Are you leading or not? Siska datang juga Sudah ada gereja lain Tiga tahun di gereja lain Di Bali juga Saya ke gereja ini Dia datang untuk pascah Dan saya ketemu dia Saya bilang Mary Masukkan dia ke Gerso Dan ternyata di Gerso Dua-duanya dituntun Mary Lahir baru Kemudian dia langsung Berbahasa roh Di baptis roh kudus Terus disuruh Mary ngomong Ngomong maafo sel Indri Besok mau di baptis Boleh gak saya di baptis besok Sopo saya bilang boleh gak boleh Emangnya gue siapa? Tanda orang percaya Di baptis selam Bukan Ibu Indri Yang setuju Don't tell people Lu tanya pendetanya Boleh apa gak There's no boleh apa gak boleh Karena baptis selam Adalah deklarasi fisik Apa yang terjadi dari Tuhan Di hati kamu Nothing to do Dengan pendeta Yang dalam Mesti dikeluarin Sampai orang tau Siapa yang kau sembah Do you understand? Makanya basan selam gak nyelamatin kamu Sudah selamat dulu Baru basan selam Nah jangan dibalik Ada amin? Kamu disitu aja ya Sampai kita amin Ayat yang kedua Pada hari sabat Ia mulai mengajar Di rumah ibadat Jadi sabat itu Bukan orang yang jadi nyentrek Dan jemaat yang besar Takjub ketika mendengar dia Dan mereka berkata Dari mana diperolehnya semua ini? Hikmat apa pula kah Yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian Bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3 Katakan sama-sama Ini divisi kedagingan nih Bukankah ia ini tukang kayu? Anaknya Maria Sudaranya Yaakobus Yoses Judas Dan Simon Pernah denger gak? Orang ngomong kayak gini ke kamu Siapa ini si Indrik? Si Indrik anaknya ketiganya Si Onggo Tante Korah Lah dulu kurang ajar loh Anak brengsek Ini Sopo Aku mesti dengeri Khotbah dari dia Nangkap ya Kita semua akan ngalami ini Kenapa? Untuk menguji Do you believe In Jesus? Do you believe yourself That you trust God? Bahaya hidupmu bukan sama lagi Hidupmu milik Tuhan Gak ada orang ikut Tuhan gak diuji Pasti diuji Makanya penginjilan paling berat itu Oleh keluarga sendiri Kalau menangin jiwa orang luar Yang gak tau siapa kamu Oh kamu indah Apalagi kamu ngomongnya ayu Tapi keluargamu Darah daging Model lu Mana mungkin bertopet melalui lu Terlalu brutal lu Berenang alami gini? Kalau gembalanya orang alami Pasti kau alami Cuman kebanyakan Keciput kau Kau lari Gak berani dikonfrontasi Berarti pengenalanmu akan Tuhan kurang pakem Belum PPKM 4 Gila ini seluruh silsilah keluarga Disebutin semua lu nih Anak ke tante ini Om ini Alamatnya disini Tau gak? Selalu akan ketemu orang-orang yang suka silsilah Gineologi keluarga Dan bukankah suruh-suruhnya Yang perempuan ada bersama kita Ini kan adiknya si Tuti kan? Sama enjinya si Esther kan? Lalu mereka kecewa dan menolak dia Dia understand? Keakrapan Menghancurkan urapan Don't be into body-body Kamu dikasih hati yang baru Powerpoint please Kamu dikasih hati yang baru Roh yang baru Allah tinggal di dalam kalian Untuk kamu ngalami Kristus secara pribadi Secara unik Gak usah dibanding-bandingin sama orang Keluargamu Tantemu Nenek moyangmu Sepupumu Yang kenal kamu Mereka akan berkata I don't know what you experience with God Aku gak tau pengalamanmu dengan Tuhan apa Tapi kalau gue inget siapa lu Kamu bisa ngabarkan injil Mujijat Yang tinggal di rumah Oma Kora Banyak Kakaknya Oma Sepupu-sepupu saya Semua datang ke rumah duka Anak-anaknya datang semua Tapi mereka cuma tau Tante Ina Mereka tidak tau Rasul Indri Begitu saya khotbah dengan urapan Mereka tidak kenal saya lagi Sama kayak Yohannes Pembaptis Sepupu 6 bulan bedanya dengan Yesus Walaupun sepupu Begitu diurapi roh kudus Yohannes Pembaptis Dia lihat Yesus langsung dia tuding Itulah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Beda ngomongin The anointing will change you Urapan akan merubah kau Satu sama yang sepuluh Kita buka sebentar Makanya gak usah jor-joran Merk badan Merk tas Merk sepatu Kalau mampu beli Puji Tuhan Gak mampu beli Tenang saja Hidup ini Ku tak membawa Apapun juga Saya mau semulukerso Akan menyanyikan lagu ini Setiap kali banyak orang yang jor-joran Banding-bandingkan langsung Ku tak membawa Apapun juga Ini sepatu Ini sepatu salvatore feragamo Tidak akan kebawa Ku pakai bata Pakai sendal suelo Kalau mati Kalau mati tetap tak terbawa Inilah yang ku bawa Hati Yang mengenal Tuhan Ini Tuhan Tuhan cari Kita kalau mau tandingan Kita tandingan pengenal akan Tuhan Bukan disini 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 Karena roh kudus Jiwa kita memenuhi Seluruh tubuh kita Feeling kita akan kerasa Kehadiran Tuhan Ayo Satu somal sepuluh Ayat berapa ya Ayat sembilan Ayat enam Maaf Ayat enam Gila Kita kalau dibawa urapan Bisa ingat semua ayat Ini gak ada di slide saya Tanya sama Sosoni Saya pakai slide hari ini Satu somal sepuluh Ayat enam Katakan sama-sama Dua tiga Maka roh Tuhan Akan berkuasa atasmu Engkau akan Kepenuhan Bersama-sama dengan Mereka Dan 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 Berubah Jadi manusia Lain Sampai orang gak kenal Kamu lagi loh Kamu cacat ini Do you know anything That change your life Bukan pendetan yang hebat Bukan pendetan yang hebat Urapan di pendetan yang hebat itu Yang bikin itu pendetan hebat That change your life Change my life So semua orang Kristen Harus Diurapi roh kudus Gak bisa Dan kau Orang yang lahir baru Yang dibatih selam Semua berkata Saya keliling gereja Pindah-pindah gereja Gue gak ngerti lo apa nih Hotline tuh Saya masuk ke tempat Apostle Indri Saya masuk ke GGA Bali Gue ngerti lo Jelas lo Biarpun suaranya Nyam bergledek Tapi jelas Memang perlu digledekin Kali kau Udah kena gledek Ada yang manis-manisin Supaya gak digledek lagi Yang kalau kamu gak digledek Sama firman Tuhan Kamu akan dikerek Sama Gerobak Menuju Tempat-tampak urapan Kisaran 1 ayat 8 Kita mulai baca Dari 4 dan 5 dulu Katakan sama-sama Doa 3 Pada suatu hari Ketika ia makan Bersama-sama dengan Rima Ngomong menggirikan aja Tuhan tuh sukanya Bergaul intim Dan selalu ada makanan Udah makan Ngomongnya intermittent fasting Udah gitu Alarm bunyi Dede 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 Udah gitu dimatiin lagi Bukannya dede dede Kacau Saya mau ikutin Apostle Henry Dede dede Lima kali sehari Dia alarmin Udah gitu alarmin Bunyi depan saya Maksudnya ngajak saya Apostle boleh gak kita diem Sebentar di hadapan Tuhan That should be normal Bukannya dimatiin Loh Ya Banyak sekali yang Alarm bunyi nyanyi Di depan saya Tapi aku gak berhenti Diajak update Kita solid Sebentar yuk Kita undang Tuhan Di tengah-tengah Pembicaraan kita Dan nomor 2 Selalu ada makanan Gak pernah gak ada makanan Lanjut Ia melarang mereka Kasih Di mana ada kasih Di mana ada iman Di mana ada iman Ada pengharapan Karena iman Berkerja dengan kasih Galatia 5 6 Lanjut Dan tinggal disitu Menantikan janji Bapak Yang demikian Katanya Ini janji Bapak ya Alah Bapak bukan manusia Bisa berusaha loh Telah kamu dengar Daripadaku Katakan sama-sama Telah kamu dengar Daripadaku Langsung Yesus yang ngomong Unedited Sebab Yohanes Membaptis dengan Air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan Ayat 8 Katakan sama-sama Tetapi Kamu akan menerima Kuasa Kalau Ruh Kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku Di Yerusalem Di Suruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung Pada waktu kamu lahir baru Kamu diurapi Menjadi anak Allah Pada waktu kamu Sangkal diri piku salib Bertobat Karena tidak bisa selamat Tanpa bertobat You got it Lahir baru Tidak bikin kamu Belum bertobat Kalau lahir baru Bisa bertobat Do you understand this Bertobat Artinya ganti haluan Anda bisa ngomong Yesus Tuhan Aku gak percaya Tuhan yang lain Lu hidupin gak Makanya Kuasa ini baru turun Kisah Rasul 3 S19 Bukan Kisah Rasul 3 S19 Awas hati-hati kalian ya And semua orang Harus bertobat Mengaku Bayi Yesus mati Di kawas salib And bangkit Pada hari ketiga Dia hidup Kalau orang Saat hari baru Tidak mengaku Yesus mati Dan bangkit Selamatannya Belum pasti Kisah Rasul 3 Anda pakai ayat itu Dari rumah 10 Ayat 9 dan 10 Syarat Kelahiran baru Kisah Rasul 3 S19 Karena itu Sadarlah dan Bertobatlah Supaya dosamu Eh kamu dosamu Mbak dihapuskan loh Karena kamu ngaku Yesus Tuhan loh Dosamu diampuni Dihapus Hilang Karena aku insaf Oleh roh kudus Dan membuat Keputusan Karena penginsaf itu Aku tinggalkan dosa Aku hidup bagi Allah Dari keputusan Mesti ada Action Kamu tinggalin Teman lama kamu Kamu tinggalin Kehidupan lamamu Kamu tinggalin Kebiasaan lamamu Enggak bisa Dan roh kudus Akan nolong kamu Percaya mas saya Tapi it takes you To decide To repent Repent artinya Berbalik kepada Tuhan Ketempat yang lebih tinggi Re Artinya kembali PEN Tempat paling tinggi Yang paling mulia Sadang dan bertobat Maka dosamu akan dihapuskan Agar apa Kenapa kita mesti bertobat Kenapa dosanya mesti dihapuskan Kaling darah Yesus Dua tiga Agar Tuhan Mendatangkan Waktu kelegaan Dan mengutus Yesus Yang dari semula Diuntukkan bagimu Sebagai Mesias Kristus Yang diurapi Allah This is True repentance Kalau kamu ngaku Seperti ini Dan bertobat Bapak Tuhan selam Is yours Gleger Kamu Bapak Tuhan selam Gak disuruh-suruh Sama pendeta Gak perlu disuruh Roh kudus yang bekerja di kamu Karena waktu kelegaan Sudah masuk Kalau bahasa Inggrisnya berkata And times of refreshing Shall come From the presence of the law Di bahasa Inggrisnya Times of refreshing Masa-masa Kesegaran baru Tuhan lah gembalaku Dia baringkan aku Kepada gerumput hijau Dia bimbing aku Ke sungai yang tenang Bahasa Inggris ya He restores my soul Dia pulihkan ulang Ke jiwa Sebelum kena dosa Gak ada Kekristenan bukan Datang ke ibadah hari Minggu Kamu datang aja Dengan infirmat But it doesn't change you Change happen Waktu roh kudus kerja di kamu And kamu responding And kamu melangkat Anggap ini Siapapun yang kamu tuntun Lahir baru Yang tidak deklarasi seperti ini Tuntun lagi Sampai dia ngalami Kuasa itu Gak bisa ragu-ragu Apalagi kamu udah lama Lahir barunya Udah lama Bertobat And banyak orang Hanya bertobat Mengandalkan kelahiran baru Babisan selam Abis itu gak pernah berubah hidupnya Do you know why Your life is not changing Mau tau kenapa Hidupmu gak berubah Saya berubah Catherine berkata Boleh gak duduk sama pose ini Kok bisa tinggalin tujuh perusahaan Kok bisa hidup mewah Ditinggalin semua Ke Sangir Talat Ke Sulawesi Ke Kalimantan Kok bisa Of course bisa dong Gimana Roh kudus ada di aku Yesusnya ada di aku Membakar And Yesus Cinta jiwa-jiwa Bukan cinta barang Bukan cinta deposito Bukan cinta uang Cinta nyawa Semua juga tinggal Untuk melihat nyawa-nyawa Di Kalimantan Sugudayak Untuk melihat orang-orang Sulawesi Utara Yang katanya Kristen Dari sononya Ternyata bukan Kristen Tameng Semuanya Of course you can You have a new heart And roh kudus tinggal dalam kamu Anda mau tahu Anda bertobat benar-benar Perginya Keputbahnya Ke kampung-kampung Kantung-kantung Kristen Perginya ke situ Rasanya kayak apa Kayak Yesus Menghadapi orang Farisi Menghadapi imam-imam Lewi Menghadapi orang-orang Ahli Taurat Dan saya gak bisa Keputbah di gereja-gereja tertentu Karena mereka minta Tesisnya apa Skripsimu apa Saya bilang skripsi saya Hati yang baru Roh yang baru Dan hukum Allah Yang ditulis oleh jari Allah Di hatiku Mereka gak ngerti Yaudah Gak usah khotbah Ya gue khotbah di lapangan Terbuka Makanya suara gue RNB Kenapa begini Gak pake ini Sound-sound system ini Udah mahal-mahal Nyakitin hati Rusak terus Gue khotbah Di alun-alun Di Gupang Di Papua Di Papua Nugini Di truck Di truck Saya khotbah Lu bisa bayangin Aku khotbah di truck Di truck Di pasar Dan dana nya gak apa Semua rok saya panjang Karena kan setan pasti keluar Setan keluar Gue mesti lompat dari bak Masa pake rok Kamu punya rasul disini Kamu gak punya gembala yang cantik Tapi lahir cantik Mau diapain ya Karena mami ku cantik Papi ku ganteng Orang tua saya ganteng Liat produksinya dong Nakap ya I ask you today Minggu depan ya Saya akan altar call You come With the real stuff Supaya kamu pergi sama saya Keliling Indonesia Tinggal di hotel-hotel You don't waste time You don't waste money Ada jiwa Yang kita akan tuahi Bukan capek doang Jiwa-jiwa Yang kita tuahi Dan percaya sama kita Kalau hati kita tulus Tuhan kirim jiwa-jiwa Ada orang gak percaya GGA Bali akan bisa hidup Buktinya jiwa-jiwa dikirimkan dulu Tanya sama Mary Kalau bagian Mengerawat jiwa-jiwa Ini tante kita ini Awet Kalau saya gak sabar Datang ke saya Terima Yesus Gue beresin Sisanya ini pengawetan Dan perawatan Tapi kalau kelamaan awetnya Tak sundut pakai api Jelas ini So I want you to pray Anybody disini Yang belum terima Yesus Belum ketemu Yesus Jangan pakai kata terima deh Orang Tuhan Yesus Yang undang lu Ngakain lu terima Dia undang Terima undangan Dari Yesus Yang berikan seluruh hidupmu pada dia Sebab Ku tak membawa Apapun juga Saat Ku datang Di kamar bersalin Susternya Umakora Ku tinggal Semua Termasuk Termasuk Iphone Termasuk Samsung Termasuk Apple Ku tinggal Semua Akhirnya Jadi Karantan Inilah Yang kupunya Apa tuh Yang perjamuan suci kasih Orang yang mati disiksa Untuk memberikan padamu hati Yang layak diterima Sama Tuhan Angkat kedua tangan kalian semuanya Asyur Kalau sudah siap Yes Pulanglah dalam damai Seminggu ini Anda tidak setop Tidak membaca Merenungkan Bilangan 6 Ayat 24 Sampai 26 Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Terima Janji Allah Yang tidak pernah bisa berubah Dengan segenap hati anda Terjadilah Setiap hari Dalam kehidupanmu Sampai minggu depan Di dalam nama Yesus Yang terima katakan Amin God bless you semua Inilah yang ku punya